Assalamualaikum Wr Wb Sekarang ini saya mau bahas masalah Menyelesaikan utang pinjol Sampai lunas, tuntas gitu Desa pinjol yang tuntas Ketika anda gak punya uang, kan bingung kan Nah ini ceritnya Jadi kalau ketika anda gak punya uang Terus gimana Nah supaya anda tidak kena pasal wang prestasi Anda harus ngelakukan nego duluan Loh saya kan gak bakal dikasih Kalau gak punya uang Saya bingung, saya takut Gak punya uang Jangan, yang cuman uang berapa juta Si Allah punya dunia akhirat, gak usah takut Dari mana hasilnya Insya Allah akan dapat sesuatu yang tak diduga-duga rezekinya Pertama, yang harus anda lakukan Ketika anda masalah itu Lakukan negoisasi Tapi sebelum melakukan negoisasi, siapkan mental dulu Dan anda harus taubat dulu Kenapa harus taubat? Taubat itu bisa diterima Allah Itu ketika anda taubat nasuhah Taubat yang sungguh-sungguh, apapun agama anda Jadi anda taubat dulu Ini dalam kecepatan 100 km per jam Saya gak mau lebih ya Sebenarnya saya pernah loh Ini aja Kemarin saya pakai mobil Mitsubishi ini sampai 180 Uh, geter bro Tapi sekarang ini main safe aja lah Enak nih mobil Ditarik dulu Dijalanin ke mesos 80 Oke, saya terusin lagi Supaya gak stres ya Di jalan tol ini Jadi Pertama harus anda taubat dulu Taubatan nasuhah Kenapa betul? Karena kalau di Islam itu Kalau anda taubat Itu Anda tidak dibusi Allah dan Rasul Bayangin loh Kalau anda Masih riba Masih nyicil Kalau anda sekarang nyicil Nicil-cicilan mereka semua Gak bakal selesai Gak bakal tuntas Jadi yang harus anda bayarkan Bukan cicilannya dengan bunga dan nena Anda rezekinya akan semakin cepit Anda akan lakukan dari lubang-lubang Anda akan stres gak selesai Setahun gak selesai Jamin gak selesai Meskipun hutang anda cuma 5 juta 5 aplikasi 50 aplikasi Hutang 50 juta Tuntas Caranya apa? Gak punya duit Tuntas Caranya apa? Caranya Nego niatkan Nego pokok Nah Jadi anda harus ini Harus apa? Harus doa dulu sama Allah gitu Jadi Minta dulu Dibukakan rezekinya Caranya apa? Taubat dulu Taubatan nasuhah Lakukan sholat taubat Udah gitu Bersipu pada Allah Pas pada sholat taubat Sholat taubat Pas rupu yang lama kan Tarik nafas Allah lepas Dan itu Gak usah di ini Gak usah diucapin Subhanallah Wabiamdi Tarik lagi Subhanallah Wabiamdi Tarik lagi Subhanallah Wabiamdi Tarik lagi Allah Dalam hati Ingatin Ya Allah yang maha Pemurah Yang maha memudahkan Ya Allah Mudahkanlah urusan saya Dari kesulitan ini Berikan saya Rizki yang banyak Rizki yang halal Atau doa juga Ya Allah Cukupkanlah dengan saya Rizki yang halal Bukan rizki yang haram Dan jadikanlah Hanya engkau Menjadi penolongku Bukan yang lain Bukan manusia lainnya Jadi itu Anda keselakuan itu Doa itu Nanti Karena ini lagi dia Ada doanya Luar biasa Nanti saya share Jadi Lakukan itu Anda Jadi Setelah itu Kalau bisa Minta maaf ke keluarga Keluarga terus terang Bicara dengan keluarga Terus Kalau bisa ke orang tua Datang ke orang tua Sungkeman sama orang tua Minta doa orang tua Minta ampun sama orang tua Yaudah Anda gitu Karena Ridonya orang tua Ridonya Allah Itu intinya Sudah Anda lakukan itu Dengan suami Dengan suami istri Saring ngeridokan gitu Dengan anak Perbaiki hubungannya dulu Pertama hubungan dengan Allah Kedua hubungan dengan Sesama manusia gitu Ini malang Oh iya Masih usah ke teman Allah Jadi Hubungan dengan sesama manusia Manusia dengan orang tua dulu Orang tua terus Suami pasangan masing-masing Dengan Dengan anak Dengan anak-anak Dengan Rekan-rekan Anda Bos Anda Teman Anda Semua Omongin Pasang profil disitu Wahai temanku Yang Mohon maaf Mungkin saya kerepotkan Saya masih ada urusan Dengan ini Kalau masalah pitang Suruh ketemu saya Kalau bisa Rekam mereka Sehingga bukti Untuk masuk ke polisi Bagi saya Doakan saya bisa Nelesaikan itu Profilnya ada di IG saya Ridwan Bali Contoh profil Untuk di profil kita Supaya teman-teman kita Sudah paham Tanpa kita ngomong Jadi itu Anda supaya Diberhentikan Bos Anda lebih datang Ngomong sebelum itu Terjadi Oke Terus Setelah itu Setelah Anda Anda tobat Anda lakukan Sekarang ini Anda belajar Untuk terima dulu Pertama Ihlas Jadi semuanya itu Karena kesalahan Anda Kalau Anda dihina Terima aja Terus yang Keduanya Sudah Anda menerima Semuanya Sudah paham Segala macem-macem Lakukan negosiasi 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 Bayar pokok Jangan negosiasi Bayar cicilan Kalau bayar cicilan Agak selesai-selesai Negosiasi Pokok Contohnya gini Pak Saya mau Pertama Kalau Anda Ditepon DC Pastikan dulu Setiap Telepon ini Anda bilang Saya akan rekam Untuk kepentingan diri saya Dan ini Dan hukum Anda Juga boleh rekam Supaya Anda Nggak stres Dimaki-maki terus Kita kan masa Gara-gara hutang Sejuta aja Dimaki-maki Kayak Yang orang bodoh Sampai stres Nggak usah Bilang aja Kalau dia sebar data Kalau Kancem-macem sebar Kalau bapak sebar data Yang seperti saya bilang tadi Berarti lunas ya Pak Atau saya Bayar pokok Kalau nggak Yaudah Saya masukin Ngaporkan ke OJK Sama polisi Ini sekarang Sudah saya rekam Screenshotnya Saya rekam juga Teman-teman Yang ada Itu bisa jadi bukti Ke polisi Oh saya Kalau Anda legal Berarti Anda bakal dicabut Lihat aja izinnya Kalau legal Tambah-tambah Anda masuk pidana Nah balikin Nah dengan itu Akan selesai Terus setelah itu Anda-anda lakukan Ini Perbanyak salat duha Duhanya perbanyak Karena duha itu Buka rezeki Salat-salat duha Dua rokat aja Kalau nggak sanggup Empat rokat atau Sama rokat Dua rokat udah cukup Terus udah gitu Hubungi Perbaiki Perhubungan Dengan teman-teman Supaya rezeki Anda ngalir Kebuka Ketiga lakukan dagang Jualan apapun Nah SKDA akan nanti Di SKDA SKDA.co.id Itu ada e-commerce-nya Anda bisa jualan Nanti sesuatu kita akan Buka peluang Peluang-peluang bisnis Sebagai Anda Sehingga Anda bisa jualan Gak usah modal Kita hanya Gak usah keluar uang Berbayar doa terbaik Berbayar doa terbaik Jadi di SKDA Jadi itu Setelah Anda Lakukan itu semua Nah Kalau memang Agak sulit Lakukan buatin Surat peringatan SP1 Contohnya ada di SKDA forum SKDA.co.id forum SP1 intinya apa Minta usah ini Sama payment story ke dia Kalau dia agak angel ya Tapi kalau bisa Dengan lisan Lisan dulu Biasanya Kalau nggak lisan Nggak bisa itu Kalau nggak ditanggepin SP1-nya Kirimin SP1-nya Itu kita mainkan Bain time strategy Jadi lakukan tekniknya Teknik kekuatan Dalam kelembutan Nah Bain time strategy Pasti ditolak gitu Minta Anda mebas pokok Ditolak apa-apa Justru ditolak Itu bagus Oh Pak Nanti dia Ini lagi Bunganya Tambung besar lagi Jangan melihat bunganya Bodoh amat Mau bunga 200% 2000% Nggak peduli Malah kalau bunganya Gila-gilaan Itu masuk penjara mereka Pidana Mereka Bukan lembaga Perbankan Enak-enak aja Tapi kalau dia Kalau di OJK Bisa dicabut gitu Bisa masuk kasus juga Pidana juga Netapkan Masa utang Satu juta Tiba-tiba jadi Lapan juta Kan aneh Dari mana Ini negara hukum bro Bukan negara Cina sana Yang nggak ada hukumnya mungkin Di Cina aja Disingkat Apalagi disini Kita singkat-singkatan lagi Jadi itu Jadi Anda Buat pelakuan Kekal bayar dulu Jangan bayar Kalau ke pinjol Yang kejem-kejem tadi Terus teknik lainnya Selesaikan yang kecil dulu Yang kecil dan baik Jadi mereka yang baik-baik Yang kecil yang kecil dulu Selesai satu Kalau yang satu selesai Anda dapat catnya Anda main adu-adu Dengan pinjol yang lain Eh ini aja dikasih Saya bayar pokoto Nyecil lagi dua bulan Atau tiga bulan Masa kamu nggak bisa Gitu Jadi kalau udah gitu semua Lakukan itu Adu-adu Akhirnya apa Alhamdulillah nanti Insya Allah semua beres Saya yamin ya Tiga bulan Anda selesai Tiga sampai lima bulan Jadi Tekniknya gitu Lunas tuntas Dalam tiga sampai lima bulan Bisa Bisa Asal Anda keken Oh cap saya nggak punya uang Ya udah Nanti sosial Anda yang penting Udah tenang pikirannya Kalau tenang pikiran Rizki dateng loh Yang jadikan Anda Rizki terhambat Anda pikirannya buku gitu loh Maunya bunuh diri aja Stres aja Ngapain Gara-gara hutang Ada di SKDA ini Lapor Cap Saya nitip anak dan istri gitu loh Ngapain Mau bunuh diri Lah Allah Hutang berapa saya tanya Cuma 18 juta 18 juta mau bunuh diri Enak-enak aja Eh Waduh Tapi bilang Jangan bro Rugi Pinjolnya ketawa-ketawa Anda dinerahkan nanti Terus-terusan Hidupnya Jangan mau digituin bro Masa Cemen sekali Baru hutang Lawan pinjol Hanya ditelepon aja Udah mau bunuh diri Bapak-bapak Makanya Gabung ke SKDA ya Nanti kalau Anda stress Daripada Anda depresi Jangan Ingat ya Kalau Anda depresi Ini Anda Punya temen Meningkuman Nah SKDA menyediakan itu Kita ada skda.co.id Wa Stress Wa Strip Group ya Di situ Anda bisa milih Seluruh Indonesia ada Dari Papua sampai Aceh Terus kedua SKDA forum SKDA.co.id Slash Forum Di situ ada Cara penyelesaiannya Dia lengkap SKDA ini Dan SKDA ini Yayasan bro Bukan Bukan abal-abal aja Kayak orang-orang Jadi kita Memang resmi Jadi intinya Membantu Anda semua Bukan hanya Merangi pinjol Enggak Kita ngatasi Kemiskinan nanti Musuh kita Kenapa riba itu ada Karena kita miskin Mental miskin Enggak usah kita Merangi mental miskin Jangan mental miskin Mental kaya mulai sekarang Ya bro Nah sekarang Sudah mulai keluar tol nih Kayaknya sudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat ya bro ya Banyak doa terbaik ya Dan doakan juga nih Saya mau nengok anak nih Tiba malam Di Malang Mudah-mudahan cepat sembuh Sekarang di rumah sakit Tiba tipis ya Mudah-mudahan cepat sembuh ya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati